Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya apa kabar para sahabat semuanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya satu unit Nmax lama ya tahun 2017 ada keluhan dari customer ya indikator air atau indikator suhu ya yang yang ada di bagian spirometer itu nyala merah menyalalah intinya berarti ada tanda kurang normal atau kurang adanya masalah intinya lah ya dan ternyata kita coba lihat dan kita cek periksa untuk bagian perairan atau radiator ya karena untuk untuk indikator nyala jadi kita langsung tertuju fokus ke bagian sistem peningin cairan ya atau cooling system atau water cooling system jadi coba kita cek apa yang kena nah kita coba lihat untuk bagian olinya dulu ya takutnya memang ada air radiator yang habis dan masuk ke bagian mesin bercampur dengan oli ya itu ada beberapa faktor ketika ada bagian atau istilahnya indikator radiator itu menyala ada pasti ada kebocoran atau kurang enggak ada kurangnya si cairan peningin ya Nah ini kita coba salah satu kita periksa dulu ya pada dua faktor ada dua bagian ada bocor keluar badan selang-selang ada bocor ke dalam kebagian mesin ya Nah ini kita coba lihat untuk oli terlebih dahulu ya Nah ini untuk olinya ini sudah dipastikan oli itu ada campuran air lah ya atau istilahnya cairan pendingin karena posisi si oli terakhir itu volumenya agak bertambah terus posisi warna juga kelihatan ada campuran material air ya karena warnanya itu sudah ada perbedaan yang harusnya kalau misal pun oli lama tidak diganti biasanya hitam pekat tapi ini ada sejenis campuran seperti kalau di menyampur seperti ini diubak oleh putaran mesin jadilah seperti air dari sesu lah ya seperti itu nah ini sudah terjadi ada posisi campuran di bagian oli nah kita bisa asumsikan dan bisa kita diagnosa dan kita coba lihat pastinya seperti apa dengan cara mekanik langsung membongkar bagian water jacket ya atau istilahnya bagian dari sil kompa dari radiatornya ya jadi intinya ini ada oli atau oli yang bercampur lah ya pastinya pasti ada air radiator yang masuk ke bagian ke bagian mesin ya jadi ada kebocoran kebocorannya bocor ke dalam yang kita lihat ya ini sudah kita coba buka lah ya ini biasanya di sebelah di dalam ini itu ada sil ya water jacket nah itu kita coba lihat kita coba pastikan apakah memang ada kerusakan di bagian sil yang yang ada di bagian water pomnya kita lepaskan terlebih dahulu dan kita lihat apakah memang kondisi dari sil water pomnya itu sudah sudah rusak ya kita coba lepaskan dan memang harus membuka membuka posisi dari selang ini ya selang kita pipa radiator ini ini untuk teman-teman melepas ini silahkan adakan posisi alat seperti ini untuk mencukil ya supaya bisa lepas karena memang posisinya lumayan agak sulit untuk melepas ini tanpa alat ya Oke ini kita sudah bisa lepaskan ya dan kita pastikan kerusakan itu dari mana terbuka dulu untuk bagian sil pompa airnya kita pastikan ya dan bawah kita tingkat kita pastikan ya dan bawah kita tingkat kondisi dalam pompa air ya ini warnanya sudah jadi agak kekuning-kuningan ya atau warna emas malah ini menandakan bahwa air radiatornya bisa dikatakan tidak sesuai standarisasinya ya jadi ini malah menimbulkan karat jadi sarankan untuk air radiator ya digunakanlah radiator yang direkomendasikan dari pabrikannya supaya fungsi dari air itu tidak hanya cuma mendinginkan tapi ada beberapa fungsi lain-lain yang memang menguntungkan untuk dari pegi mesin ya salah satunya adalah anti karat jadi untuk menghindari seperti ini karat ya teman-teman harap menggunakan air radiator yang tepi ya ini yang yang diasumsikan dan yang memang kita diagnosa kerusakan atau bocor-kebocoran yang menjadikan air dan oli bercampur itu dari sil ini ya teman-teman sil pompa airnya atau water pom kalau bahasa kerennya tapi ini pompa air aja lah ya nah ini penyebabnya untuk per yang ada di bagian ini ya persilnya yang disini itu enggak ada ya ini kayaknya sudah pernah diganti layak atau udah pernah dilepas jadi harusnya sih disini ada ya ada sejenis kawat per untuk lebih presisi atau lebih mengencangkan dari kepresisian dari sil ya tapi ini tidak ada jadi ini kita coba ganti saja untuk silnya ya supaya ada kejadian bercampurnya oli dengan air radiator segera terhindar dan kita pastikan dulu konfirmasi ke pemilik kendaraan untuk persetujuan melakukan pergantian sil water pom ini jadi intinya itu teman-teman ya jadi jika ada beberapa faktor yang terbuat hubungan atau terkait dengan indikator radiator atau indikator air yang ada di motor anda atau di kendaraan anda itu berarti ada salah satu penyebab yang menjadikan indikator menyala tandanya berarti itu mesin sedikit panas suhunya pasti naik indikator pasti nyala ada faktor itu berarti ada kebocoran ya bisa kebocoran keluar atau bisa kebocoran kedalam ataupun juga bisa karena kita lupa untuk melakukan pergantian atau menambah air radiator ya diharap lebih ekstra lagi untuk terkait dengan air radiator ya jangan sampai ada kejadian seperti ini takutnya nanti ada overheat berbahaya juga untuk kebagian mesin ya disarankan dan dihimbau untuk para rider ketersediaan airnya yang ada di bagian mesin ya segera merapat ke bengkel ketika ada indikator air menyala ya saja ya untuk saat ini kita coba lakukan pembongkaran untuk bagian dari sil kompanya airnya ya untuk melakukan pembongkaran atau melepas dari sil water pump atau water pump atau water kompak air lah ya ini harus melepas dulu bearing baru teman-teman bisa menghantam itu silnya ini silnya sangat keras ya untuk posisi melepasnya ya teman-teman silahkan hati-hati untuk melepas ini takutnya ada resiko si dudukannya malah yang tetap ya kita teman-teman hati-hati berharap hati-hati untuk melakukan melepasan dari silnya ya Nah karena itu silnya itu pinggirnya itu terbuat dari campuran antara seng dan karet ya jadi sangat kuat untuk menempel di bagian dudukannya itu jadi teman-teman silahkan dilepas seperti itu dengan lebih berhati-hati saja untuk menghindari resiko terusakan komponen lain ya atau dudukannya untuk melepas sil ini kita memerlukan perjuangan khusus ya dan memang memerlukan kehatian-kehatian yang benar-benar khusus juga karena memang usah ya untuk bahan silnya kalau yang ori itu benar-benar kuat ya ini melepasnya pun lumayan usah nah ini bisa ya sudah di teman-teman saksikan bahwa ini silnya sudah kita lepas ya walau beban rusak tapi memang harus dirusak karena untuk melepasnya lumayan berat ya susah dan hati-hati ya karena memang ini tipis resiko tetap atau patah ketika teman-teman melakukan pemongkaran atau pelepasan dari silnya ya diharap berhati-hati untuk melakukan pergantian dari sil waterpump ini atau waterjaket ini ya itu cara untuk melepas sil waterjaket atau waterpump seperti itu ya kalau bisa teman-teman boleh dipres ya silahkan kalau punya alat presi pres lebih baiklah punya caranya seperti apa silahkan teman-teman lakukan yang paling teman-teman dirasa paling mudah ya jadi lanjut langsung ke pemasangan nanti ya lanjut ke bagian pergantian sil ya nah ini kode silnya ini teman-teman barangkali mau melakukan pergantian sama dengan n-mac terus mx jupiter mx fiction ini sama ya kode sil menggunakan yang ini jadi teman-teman jika melakukan pergantian ini sama ya untuk motor itu kita coba nah ini bearing juga kita ganti jadi supaya tidak ada bunyi kasar ya jadi putaran bagian waterpump nya benar-benar lancar ya tidak ada nyedat nah ini tadi yang hilang itu bagian nah ini ya harusnya ada ininya nah harusnya ada ini nih kawat ini atau per ini untuk lebih mengencangkan daya rekat atau daya jepit si silnya kalau yang ini tadi tidak ada ya di sini nggak ada hilang Hai di halangkah baiknya diperiksa semuanya takutnya memang ada hal-hal yang semacam ini terjadi jadi kita lebih bisa memastikan penyakitnya ini dari mana nah ini kita pasang ke tempat semula ya ya kita pasang untuk pemasangan sih sebenarnya tidak terlalu susah seperti bagian pelepasan seperti tadi ya ini karena memang sudah lama jadi daya pressnya lebih tinggi silahkan teman-teman di press seperti itu dipukul dengan menggunakan balu karet ya atau balu yang menggunakan dari bahan plastik seperti itu supaya tidak merusak dari bagian silnya ya silahkan teman-teman pasang secara presisi dan merata juga supaya tidak ada posisi yang miring takutnya kalau posisi miring itu beresiko ada kebocoran lagi nah ini pemasangan miringnya nah teman-teman silahkan di pasang sebagus mungkin sepresisi mungkin hati-hati juga ya untuk pemasangan ini jangan sampai ada kemeringan juga resiko retak ini sangat memungkinkan karena posisi bahannya agak tipis ya tapi ini resiko jika pemasangan dengan terlalu ekstrim dan tidak tidak hati-hati juga jadi teman-teman silahkan dipasang secara hati-hati dengan akurasi ukuran atau tekanan yang teman-teman sesuaikan dengan torsi tangan sendirilah ya seperti itu teman-teman untuk melakukan pemasangan dari sil pompa air atau bearing pompa air yang ada di bagian dan pompa motor n-max ya samalah n-max fixen dan Jupiter MX sama seperti itu cara pemasangnya jadi teman-teman tidak memerlukan keahlian khusus sama seperti itu ya nanti kita pastikan kita saksikan setelah setelah kita motor nyala ya nah ini kita coba perbaiki memperbaiki ini atau mengganti ini apakah memang sudah selesai masalah tidak ada nyala lagi di bagian indikator air ya teman-teman harus sudah bisa memastikan atau kita harus bisa memastikan penyakit atau masalah sudah bisa terselesaikan dengan melakukan pergantian ini kita nanti saksikan setelah kita proses pemasangan total seseluruhan untuk pemasangan bagian kipas ya atau istilahnya kipas lah kalau kasaran kita bahasa mudahnya tapi ini sebenarnya untuk pompa nya ya pompa putaran pompanya teman-teman pasang sepresisi mungkin juga kasih juga untuk pelumasan supaya tidak supaya lancar lah tidak seret dipasang kembali untuk bagian pinnya atau sepi lah kalau bahasa masyarakatnya itu sepi jadi supaya tidak lari-lari ya kemana-mana teman-teman silahkan dipasang sepinya oke seperti itu ya ini putarannya sudah lancar sudah aman sudah bisa kita coba pasang kembali oke tunggu nanti ya proses pemasangannya proses pemasangan bagian covernya ya teman-teman silahkan pastikan bagian dari gasketnya supaya tidak ada kebocoran dipastikan kebersihannya bila perlu teman-teman ganti jika memang itu sudah rusak parah tapi karena memang ini masih bisa dipakai untuk yang lama jadi kita memakai yang lama saja dan membersihkan bagian-bagian yang kotor yang bisa nantinya mengakibatkan adanya kebocoran ya coba bersihkan kita pasang kembali ke dudukannya ya dipasang kembali baut-bautnya teman-teman untuk mengencangkan ya untuk bagian yang menggunakan ring tembaga ya teman-teman bisa disaksikan disini ini ada salah satu ring yang menggunakan ring tembaga karena ini bagian dari sirkulasinya ya bagian yang dilewati oleh air dan juga biasanya juga untuk bagian bleeding juga disini boleh lah ya disini untuk melihat sirkulasi air atau gelombong udara bisa juga dibuang dari sini nah inilah dari sini teman-teman jadi menggunakan ring tembaga itu yang disini lebih tepatnya teman-teman tinggal lihat tanda panah ini ya ini menandakan bahwa posisi tempat untuk bleeding atau tempat posisi dimana kita melihat gelombong udara yang nanti takutnya ada kepakuman di dalam jadi untuk pendeminan kurang optimal jika masih ada gelombong udara ada di bagian radiator ya jadi untuk yang ring tembaga teman-teman pastikan yang posisi disini ini sudah terpasang kita kencangkan ya untuk pemasangan ke bagian engine ya teman-teman harap berhati-hati ya untuk o-ring atau istilahnya sil o-ringnya itu biasanya resiko ada kejepit pastikan secara seksama tidak ada o-ring yang kejepit ya jadi tidak resiko oke seperti itu ya bautnya dipasang kembali untuk mengikat bagian pompa airnya supaya tidak lepas dan tidak ada kebocoran pasang secara presisi ya sesuai dari tadi kita melakukan pelepasannya silahkan teman-teman kencangkan untuk selangnya teman-teman juga jangan lupa dipasang kembali kelemannya atau bagian pompa airnya juga silahkan pasang kembali untuk mengencangkan supaya tidak ada kebocoran jangan sampai lupa ya teman-teman oke seperti itu ya kita cara bongkar pasang untuk melakukan pergantian sil bagian pompa air untuk dimotor n-mac ya untuk dimotor n-mac ya jadi mudah tidak memerlukan alat khusus tidak memerlukan skill khusus sama saja seperti mengganti sil sil yang lainnya untuk nanti kita coba isi radiatornya dan coba kita pasang kembali komponen-komponen yang lain dan kita nyalakan dan kita pastikan nanti apakah sudah beres atau belum matalah yang terjadi yang intinya dari keluhan customer adanya lampu indikator air yang menyala ya nanti kita tunggu untuk bagian di test rate nya setelah kita lakukan test rate selama sekitar 16 menitan jarak tempur sekitar 1 km kita coba putar-putar di sana Alhamdulillah untuk indikator tidak kembali nyala ya dan dipastikan bahwa masalahnya memang benar dari itu dan kita nanti dipastikan setelah beberapa hari kemudian kita coba tanyakan customer nya mudah-mudahan tidak ada kendala lagi sampai jumpa di video kami selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati